selamat menikmati 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 astagfirullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati insyaallah selamat menikmati 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 yang hadir jayyid halantum mustaidun apakah sudah siap ini untuk membahas kita bernikah eh tayyib tayyib idha kanal amru kathalika fanabda' bi-bismillah naftah kitab kitab al-fiqhul muyassar babun nikah naam isbiru kita akan buka kitabun nikah dimana ini kitabun nikah yang sebelumnya kan pelajaran apa pelajaran fara'id kalau ini kita kembali lagi ke di masa kalian kelas 11 yaitu fikih muyassar naam boleh tapi kalau mau mengasah bahasa arabnya tentu dia harus lihat kitab bahasa arab yang ada di hadapan antum semua naam sama-sama kita buka kitabun nikah isbiru isbiru wasabiru warabitu halaman berapa akmal oh gak ada pdf ini ini bentar lagi dapat insyaallah fit tolak biasanya sebelum tolak 400 oh itu kitab yang bahasa indonesia ya naam la nurid indonesia ya man ya khalid ya gilang nurid arabia nurid kitab bil arabia sebenarnya kebiasaan ustad seperti yang antum ketahui bahwa setiap liburan ustad gak mau mulai pelajaran tapi berhubung berhubung karena metode yang kita gunakan masih daring mau tak mau kita harus lanjut belajar biasanya ustad bertanya apa yang menempel di pikiran tentang pelajaran pelajaran di semester pertama gilang apa yang masih ingat tentang fikir faraid taip rabia apa yang masih ingat tentang fikir faraid rabia jelaskan apa yang masih kamu ingat tentang fikir faraid ah masyaallah ahsanta akmal apa saja yang perlu dipahami apa saja yang perlu diketahui sebelum seseorang langsung membagikan hartanya sebelum itu lagi apa apa hak-hak yang perlu dia tunaikan lupa ya salam takillah masyaallah tentu sebelum masalah warisan yang harus dia hak yang harus dia tunaikan adalah dia bayar dia keluarkan dari uang si mayid itu pengurusan jenazahnya uang kuburnya dia harus keluarkan dulu kemudian dia harus keluarkan yang berkaitan dengan utang piutang sewa menyewa gadai menggadai dia harus selesaikan kemudian dia harus keluarkan wasiatnya wasiat dia apa kalau dia wasiatkan hartanya 10 juta maka dia keluarkan dulu uang tersebut maka yang tersisa barulah dibagikan dijadikan sebagai harta harta warisan ini jangan sampai lupa nanti karena udah belajar faroid ada yang meninggal langsung uangnya dikatakan uang warisan gak boleh ternyata gak ada yang ingat kenapa usat yakin gak ada yang ingat akmal saja lupa apalagi yang lain tayyib perhatikan tasi'an kitabun nikahi wattalaq kitabun nikahi wattalaq kitab nikah dan talak yang mencakup sebelah sebab di dalamnya baca akmal al-babul awwal baca akmal indamma ba'duha b b namp b b Tayyib Tayyib Kitabun nikah Albabul awal fin nikah Wa fihi masail Tentang Nikah Atau pernikahan Yang mana di dalamnya terdapat Beberapa masalah-masalah Yang harus diketahui khususnya Bagi pemuda-pemuda yang harus menikah Yang mau menikah Yang hendak menikah Bukan yang gak mau menikah Ya gilang Mau nikah Mau nikah atau enggak Alhamdulillah Jangan sampai gak mau nikah Abinya aja banyak nikahnya Tayyib Naam Ta'rifun nikah Definisi nikah itu apa sih Yang mana nikah Seperti yang sudah kita ketahui Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia Jadi bahasa Indonesia Jadi bahasa Indonesia miskin Nikah Saya jangan ambil bahasa Arab Nikah Tayyib An nikah Hulu ghatan Nikah itu secara bahasa Bahasa apa ini? Bahasa Arab tentunya Secara bahasa Bermakna Adhammu waljam'u Wattadakhul Artinya adalah Bergabung Berkumpul Saling memasuki Nah itu maknanya Bergabung Berkumpul Saling memasuki Jangan senyum-senyum Akmal ya Belum lagi ini Belum klimaks Belum klimaks Perhatikan Dikatakan Diambil dari kata Tanakahatil asjar Izan dommma ba'duha ila ba'din Makna dari tanakahatil asjar Adalah apabila Di Pohon-pohon tersebut Saling berhubungan Antara satu dengan yang lain Pohon yang satu Dengan pohon yang satunya Bercampur Berhubungan Batang-batangnya itu Rapat-rapat Maksudnya Maksudnya adalah Atau dari kata Nakaha Nakahal ma'tarul arda Hujan 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 Bercampur Atau Berkumpul Bersatu Dengan Bumi Maksudnya apa Apabila telah Bercampur Bercampur dengan tanah Di bumi itu Itu maksud Dari kata Nakaha Secara bahasa Wasyara'an Ada pun secara syariat Karena sudah Dia sudah menjadi Kata Syari'i An-nikah itu merupakan Kata syari'i Ini yang harus Antum-antum fahami Apa itu nikah Nikah itu adalah Sebuah akad Yang terkandung Di dalamnya Pembolehan Bersenang-senang Dari setiap Masing-masing pasangan Setiap pasangan Boleh bersenang Dengan pasangan yang lainnya Boleh dia bersenang-senang Tapi Alal wajihil masyru' Dengan Bentuk yang disyariatkan Kalau dengan bentuk yang disyariatkan Berarti apa Ada adab Ada adabnya Apa yang harus dilakukan Itu maksudnya Jadi sebuah akad Nikah itu adalah Sebuah akad Yang terkandung Di dalamnya Pembolehan Bagi setiap Pasangan Untuk bersenang-senang Di antara mereka Alal wajihil masyru' Dengan bentuk yang disyariatkan Oleh agama kita tentunya Itu Definisi nikah Definisi nikah Baca gilang Ba Alaslu' 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 Ma toba lakum Terima kasih telah menonton 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 Dan firman Allah Ta'ala juga Di dalam surat yang lain Wa'ankihul ayama minkum Wa'ankihul ayama minkum Agama minkum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lagi Barang siapa yang menonton Untuk menonton Dia memiliki kemah Dua juta saja Yang penting Dia nikah di sini Dia menonton Mencurnakan separuh Mampu untuk menonton 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 Yang ketiga Mampu untuk menonton 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 Yunus Abdullah Abid, anak kecil Besok-besok gak usah ikut Taib Jazakumullahu khairal jaza Kita cukupkan sampai disini Semoga Semoga Waktu Allah subhanahu wa ta'ala Masih berikan kesempatan untuk kita Melanjutkan pelajaran ini Bersama antum semuanya Terutama Bin Ahmad Ganti Yang semangat sekali belajar Kita pun nikah Taib Barakallahu fikum Wajizakumullahu khairan Masalullah ta'ala Kita tutup dengan doa Khafartul Majlis Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Astaghfiruka wa atubu ilaih Hadha Salam janda Terima kasih.